Anda masih bersama kami di Kompas Petang, saya Niluh Buspas. Saudara Ketua Harian Partai Gerindra, Sufmi Dasko, mengatakan pihaknya sedang mencari waktu agar Presiden terpilih Prabowo Subianto bisa melangsungkan pertemuan dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri dan Ketua DPP PDIP Puan Maharani. Dasko bilang pertemuan Megawati dan Prabowo sebagai upaya rekonsiliasi pasca Pilpres. Mengenai kapan tepatnya pertemuan itu, pihaknya belum bisa memastikan apakah dilakukan pada saat momentum lebaran atau pasca lebaran. Pertemuan Pak Prabowo dengan Bapuan, Pak Prabowo dengan Bumega tentunya akan direncanakan, akan dibicarakan bersama, dan nanti pada saatnya akan diberitahu kepada warna-warna. Nah ini kita belum tahu apakah kemudian Pak Prabowo ada di Indonesia pada saat lebaran atau kemudian Bumega kemudian juga berencana ada di Indonesia. Nah sehingga apakah dalam momen lebaran ini yang dibuat pertemuan atau pada momen lain, nanti juga wartawan kita akan kasih tahu. Kepastian rencana pertemuan Presiden terpilih Prabowo Subianto dan Ketua Umum PDI Perjuangan Megawati Soekarno Putri masih ditunggu. Wakil Presiden terpilih Gibran Raka Buming Raka menyebut masih menanti perkembangan terbaru mengenai rencana pertemuan dua tokoh yang pernah bersatu dalam Pilpres 2009. Sinyal pertemuan kedua pemimpin parpol besar itu sempat disampaikan Putri Megawati yang juga Ketua DPP-PDI Perjuangan kalau memimpin paripurna penutupan masa sidang DPR hari Kamis lalu. Puan hanya bilang, usai lebaran. Pertemuan Megawati dan Prabowo akan menjadi babak baru peta politik pasca Pilpres. Akankah pertemuan ini semakin menggoyahkan sikap PDIP yang paling pertama mendorong hak angket DPR untuk mengusut dugaan pemilu curang, Tim Liputan Kompas TV.